update dunia kripto 26 Januari 2022 nah jadi seperti biasa ya kita rekap dulu yang kemarin analisa kita dan ternyata memang sesuai ya dan ini pun masih berkutat di daerah sini resistennya jadi bagi teman-teman yang ikut ngelong kemarin ya congrats ya paling nggak ya udah-udah untung lah kalau untuk hari ini kita lihat lagi lebih lanjut seperti apa gitu ya kalau untuk BTC di dominasi BTC kita coba cek nah itu juga sempat turun tapi saya antisipasinya sampai penurunan di sini ternyata cuma sampai sini mentok ya terus naik lagi berarti ini agak sedikit kurang tepat walaupun penurunan benar gitu ya tapi ya sekarang juga posisinya sudah naik lagi oke jadi kita coba lihat untuk hari ini itu kira-kira market seperti apa sebentar ya seperti biasa kita coba screening berita dulu ya hari ini itu seperti apa kalau misalnya kita lihat dari first movernya eth katanya flat apa major art coins itu mix ya ya karena pengaruh dominasi yang cukup tinggi jadi masih ada yang naik ada yang masih ngesot-ngesot gitu ya tapi untuk sejauh ini menunjukkan perubahan gitu ya paling nggak dari waktu kita 32 ribu itu ini sudah ada tanda reversal nah cuma hari ini itu yang perlu diperhatikan adalah meeting the Fed tentunya ya ini yang sudah banyak yang investor tunggu-tunggu gitu jadi hari Kamis nanti ada pengumumannya berarti besok jam 2 pagi gitu ya coba kita pastikan di sini supaya teman-teman juga bisa tahu gitu tinggal dicari aja kalau misalnya bingung ya kita cari Google kalender ekonomi biasanya itu keluar pertama hasilnya investing.com ini yang paling apa namanya paling bagus sejauh ini nah kalau kita misalnya lihat tomorrow sorry ini kita sesuaikan dulu dengan waktu Indonesia waktu Indonesia itu ini nah FOMC statement pernyataan berarti jam 2 pagi ya bener ya nah jadi Fed interest rate decision FOMC press conference jadi itu semua besok subuh gitu jadi pasti market bakal volatil untuk terutama malam ke subuh nanti ya kalau pagi sampai ke apa sore mungkin ya kita bisa lihatlah ini seperti apa tapi kalau sudah mendekati malam kemungkinan akan volatil nah ini untuk apa namanya nah kalau bicara soal the fight ini kita ada beberapa skenario ini saya ada share juga di grup VIP saya apa kalau saya melihatnya ada tiga skenario yang pertama sesuai ekspektasi kalau sesuai ekspektasi bahwa tapering off jalan gitu ya dan juga 30 miliar dolar suku bunga belum naik nanti mungkin Maret setelah tapering off selesai nah itu apa namanya kemungkinan market akan tetap bereaksi negatif sedikit tapi terus naik gitu turun sedikit terus naik karena ya sesuai ekspektasi orang nggak kaget lagi efek kagetnya nggak ada nah tapi kalau misalnya worst case atau namanya kasus terburuk gitu ya atau skenario terburuk itu bisa jadi kalau misalnya David langsung menaikkan suku bunga nah ini yang banyak orang takut kalau misalnya tiba-tiba dia langsung naikkan suku bunga karena concern bahwa inflasi ini sangat tinggi maka market bisa crash kalau menurut saya kalau misalnya bener ya dia naikkan suku bunga di besok nah walaupun sepertinya belum menurut saya ya ya kita ikutin aja sesuai ekspektasi analis gitu karena sejauh ini juga Jerome Powell itu selalu bilangnya seperti itu gitu kemungkinan Maret dan lain-lain nah terus kalau misalnya berarti kalau misalnya market crash itu ya kita berarti bisa antisipasi lah kira-kira seperti apa gitu ya tapi itu kan kemungkinan nah kemungkinan terbaiknya apa kemungkinan terbaiknya itu kalau misalnya dia bilang oke walaupun kita tapering tapi kayaknya kita nggak perlu deh naikin suku bunga di Maret misalnya gitu ya tapering juga mungkin nggak terlalu besar deh karena apa namanya jumlah penganggurannya kemarin kita lihat cukup meningkat misalnya begitu ya jadi ekonomi belum siap nih kalau untuk menaikkan suku bunga dan lain-lain gitu kalau misalnya begitu wah bisa jadi market malah rally gitu ya nah tapi itu memang kemungkinan sangat kecil walaupun ya yang cuma yang tahu cuma The Fed gitu sejauh ini mereka pun masih meeting sekarang gitu ya jadi belum ada decisionnya belum ada keputusannya mungkin anggota-anggota The Fed itu sudah ada yang tahu kira-kira mayoritas kemana tapi kan belum kotok palu juga tetap gitu nah jadi kita antisipasi aja semua skenario ini jadi ada tiga tadi ya apa namanya kalau misalnya sesuai ekspektasi turun sedikit mantul kalau memang kasus terburuk berarti menurun menaikkan suku bunga langsung market crash crashnya sampai berapa ya kita sejauh ini lihat support paling besar itu di tiga satu sampai dua sembilan itu worst case menurut saya terus apa namanya kalau misalnya marketnya sorry kalau misalnya skenario nya malah terbalik bagus ya market bisa rally nah jadi silahkan sendiri apa namanya menganalisa ya bagaimana untuk terutama untuk besok gitu ya supaya kita bisa mengambil posisilah kira-kira terbaik seperti apa nah jadi kita kembali lagi ke apa namanya pembahasan kripto ya itu kalau tadi tentang The Fed supaya teman-teman tahu aja nah kalau sekarang kita lihat stabil ya di kripto 36 ke 37 nah ini ada peningkatan juga kemarin terutama itu apa namanya peningkatan dari volume which is good gitu ya kalau kemarin-marin kan wah dropnya sampai parah banget nah ini juga masih kurang besar tapi sudah ada peningkatan lah sudah lumayan jadi saya harapkan sih sebenarnya semua juga mengharapkan ya paling jeleknya sesuai skenario aja deh jadi market sedikit aja oh ya oke masih drop dikit misalnya ke 35 tapi langsung rally lagi daripada ya langsung crash gitu semoga enggak lah ya terus jadi dari kalau kita lihat dari apa namanya teknikal dari mereka itu sama tetap resistannya di sini 40 ribu sekarang posisi di 37700 gitu ya mendekati apa namanya ke resisten dan ini juga menyesuaikan gitu ya RSI nya juga sudah bot sekarang berarti posisinya dan mendekati ke overbought jadi kalau misalnya sampai keresisten mungkin ada penurunan sedikit oke kita lihat lagi nanti seperti apa ya terus Dragonfly katty wood prediksi bitcoin could exit 1 juta dollar di 2030 benar atau enggak ini katty wood ini apa namanya dibilang warren profit modern gitu ya dia sangat pro tentang inovasi gitu ya kita nggak tahu apalagi sekarang ETF dia itu sedang terpukul banget ya karena ya memang sangat overvalued nah Peter Brand ini apa namanya trader juga analis juga yang cukup ngetop gitu ya secara teknikal nah jadi apa namanya dia udah ya menganalisa itu sudah puluhan tahun gitu jadi orang mendengar kalau dia ngomong gitu ya nah jadi dia bilang correction continues for now berarti koreksi masih ada kemungkinan untuk melanjutkan melanjutkan apa namanya melanjutkan apa namanya koreksinya gitu ya harga BTC jadi ini waktu itu ini menarik kita coba lihat ya ini tanggal 24 Januari sih jadi waktu itu disini kita kan sudah mantul ya apa disini nah resisten oh dia ini ambil berarti jangka waktu oh ya memang sangat jauh ya wajar lah kalau misalnya memang analis-analis besar itu biasanya mainnya jangka waktu panjang gitu karena apa namanya ya mereka juga investor jangka panjang gitu ya kalau saya sih masih receh jadi mainnya per hari scalping-scalping gitu doang oke kalau misalnya lihat dari sini dia bilang tekanan jual itu belum selesai apa namanya walaupun shake out ya confirm shake out could give way to new highs nah walaupun apa namanya shake out itu seperti kayak membuang kalau saya terjemahkan secara bebasnya misalnya membuang debu gitu ya jadi nge-shake paper hands nih jadi membuang paper hands paper hands jadi yang sisanya kan cuma diamond hands nah apa dan juga orang yang cuma masuk nah semakin banyak diamond hands ya semakin cepat apa namanya harga bisa bounce balik gitu ya bisa parabolik nah tapi ya kalau kata-kata ini selalu terlalu politis ya saya agak kurang suka sih jadi dia bilang tekanan jual belum selesai tapi kalau misalnya shake out ini bisa membawa ke new highs ATH gitu jadi yang mana yang benar gitu ya jadi kayaknya dua-duanya benar tapi it's okay apa namanya ya begitulah tipe-tipe analisa orang ya dan juga dia puluhan tahun pengalamannya pasti nggak sembarangan kalau saya lihat jujur kemarin itu saya juga ada ngambil nge-long itu posisi karena memang kemarin itu sudah liquid long itu udah cukup banyak gitu jadi waktu kita sampai ke 32an itu memang semua karena liquid long gitu ya atau long squeeze lah orang suka bilang cuman saya bilang liquid long biar ya ke main features yang nggak tahu long squeeze mungkin jadi mengerti gitu ya jadi banyak sekali posisi long yang kena liquid nah jadi apa namanya sekarang pun yang mau ngelong itu semakin sedikit sorry bukan semakin sedikit tapi apa namanya nggak sembarangan gitu karena ya mungkin ada pengalaman seperti itu ya kemarin kena liquid atau apa takutnya ini bull trap segala macam nah itu sebenarnya bagus gitu jadi malahan kita sebaliknya sekarang bisa ke arah short squeeze gitu jadi menarik sekali oke ini kita nggak begitu inilah ya terus ada berita tentang IMF yang bilang bahwa apa namanya mereka mendesak ya urges itu bahasa Inggrisnya itu mendesak El Salvador untuk tidak melanjutkan Bitcoin sebagai legal tender gitu jadi apa namanya karena dia bilang resikonya itu bisa ke stabilitas finansial negara itu integritas dan proteksi ke customer dalam hal ini mungkin penduduk Salvador gitu ya ini sebenarnya FAT yang cukup lumayan gitu karena dari IMF tapi sepertinya nggak digubris oleh BTC gitu ya jadi sejak ini keluar beritanya itu kalau kita lihat ya beritanya itu tanggal 25 berarti kemarin ya tetep aja rally terus kan ya BTC sejauh ini jadi menarik sekali posisinya ini sebentar kita coba cek lagi berita yang lain nah kalau kita lihat ya apa namanya reportnya itu isu hari Selasa gitu ya jadi ada diskusi juga bilateral apa namanya sepertinya El Salvador mau apa namanya meminjam 1,3 miliar dolar gitu jadi memang IMF punya bargaining power juga gitu ya karena mereka dalam posisi negosiasi jadi kita lihat nanti sepertinya bagaimana update-nya ini cukup seru juga sih oke kalau dari first movernya itu kita coba lihat ke Cointelegraph ya ada update juga oke TH2 is no more than foundation oke oh ini yang kemarin ya apa namanya Elon ada tweet ya dia biasalah ya ngejok-ngejok gitu bahwa dia akan makan Happy Meal katanya di TV kalau McD terima Dogecoin sebagai payment gitu ya itu juga seperti dia memang mau nge-pump Doge ya ya bagus juga lah untuk pemain atau holder-holder Doge untuk sekarang terus ini ada Trumcoin ya udahlah Hacks Trezor Wallet oke Recovers tapi ini mungkin hacker yang bagus ya kita coba cek lagi ini ada masalah mengenai gaji dalam BTC kurang bagus consider VeChain dan IOTA oke nah Grayscale ada mempertimbangkan untuk memasukkan juga VeChain dan IOTA gitu ya terus bangkir dari mantan bangkir Goldman Sachs ada launch crypto app gitu nggak ada terlalu berita apa ya yang sejauh ini ya orang masih melihat itu sih kalau menurut saya apa namanya menunggu FOMC meeting ini ya jadi sejauh ini belum ada terlalu oh ini bagus nih YouTube CEO mereka melihat bahwa ya hints jadi kayak memberi clue gitu bahwa NFT mungkin akan ditambahkan di platformnya gitu ya di YouTube gitu ya kalau misalnya bisa juga itu sesuatu yang menarik lah dan juga bisa membuat market sedikit optimis gitu seperti kita lihat kemarin meta seperti apa terus juga apa namanya Twitter gitu ya nah sekarang YouTube juga mau masuk mungkin yang lain TikTok segala macam nanti juga pelan-pelan mau masuk ya kita lihat seperti apa nanti ya terus Kanye West mau royalti dari fotonya paparazzi nah mungkin dengan bantuan NFT itu bisa terbantu ini Clickholders redeem points for crypto oke sejauh ini bagus ya memang bisa kita bilang dari sini kelihatannya bagus kalau dari ini juga confirm oke Bitcoin itu jenis skeptis ini analis masih skeptis kita coba lihat kenapa increasing ahead oke volume memang naik seperti kita lihat tadi ya jumlah likuidasi kemarin itu yang saya bilang nah ini cukup nge-spike nih ya jadi bikin week panjang ke atas nah itu ya karena yang banyak long likuidasi gitu jadi makanya harga kita juga sampai ke 32 ribuan gitu jadi wajar kalau roundupnya Solana dan Polkadot yang naiknya cukup signifikan Avax juga ya berapa belas persen ETH money market see records liquidations oke nah ini transaksi di FTM juga lumayan tinggi sudah melebihi ETH gitu jadi memang apa namanya kalau kemarin juga dicoba banyak kan juga memang transaksi-transaksi ya itu nge-jam gitu ya karena mungkin memang banyak orang yang yield farming karena mereka nggak mau jual tapi mereka mau melihat bahwa ya ada potensi apa gitu di DeFi yang mungkin sebagai alternatif holding aja nah terus kalau kita lihat relevant newsnya ini naik oke Russia's Finance Ministry jadi apa namanya Menteri Keuangannya menentang gitu ya Central Bank yang bilang akan melarang kripto jadi memang berarti dalam Rusia sendiri pun masih ragu-ragu gitu FED preview nah bagaimana oke alright berarti kalau kita lihat sejauh ini ini dari berita cukup oke ya kalau kita lihat fear and greed wow naiknya cukup signifikan 11 point eh iya 11 point tapi masih di extreme fear gitu ya nah ini juga kita coba refresh takutnya nggak ini tadi itu benar sih 23 itu ya ini tetap ya kalau dari sini ini masih bearish onchainnya walaupun dari exchange dan derivative itu sudah mulai bullish gitu jadi summary-nya juga bullish tapi kita lihat dari onchain aja ya nah kalau dari sini pun slightly bullish utama di jangka pendek jadi masih oke nah trendnya juga 5 minute candle bullish good nah sekarang kita lihat dari open interest masih belum meyakinkan open interest ada kenaikan oke walaupun sedikit THSOPR aman well flow akumulasi nggak wells ya ini menarik nih kita mau lihat seperti apa mereka pergerakannya kalau inflow menurun good kemarin itu sempat naik ya kalau ini ini ada kenaikan walaupun belum signifikan oke kenapa day lagi nih kita ke jam ya jadi ada kenaikan sedikit masih ragu netral ke bullish ya itu ya kalau dari exchange reserve we see ini flat ini oke kita coba apa namanya ini good ya oke berarti sejauh ini ini juga bullish dari berita tadi netral ke bullish fear and greed juga naik bullish apa namanya ini masih bearish ini bullish ya bisa dilihat sendiri berarti memang kebanyakan bullish ya sejauh ini berdasarkan data pun begitu oke ini saya delete untuk yang kemarin punya analisa sekarang kita coba cek dari presetnya seperti apa satu hari masih bearish 4 jam sudah mulai netral 1 jam bye 15 menit juga bye oke itu di apa namanya masuk atal lah nah jadi kalau kita lihat memang dia sekarang betisi lagi mencoba masuk lagi ya apa tembus ke resisten ini resisten berapa ini 38 ribu lah ya nah itu juga resisten di atas bollinger atas gitu nah jadi apakah sejauh ini kan kena tolak nih walaupun kita lihat kalau dari timeframe pendek masih bisa kemungkinan naik ya jadi kita ambil contoh ini karena ditolak mungkin dia agak turun sedikit nanti tapi mencoba lagi di sini ditolak lagi mungkin baru tembus ke sini nah terus naik sedikit terus turun begini mengapa turun karena apa namanya saya melihat bahwa the fact ini tetap pasti ada apa sesuai skenario pun gitu itu ada dampaknya jadi ini sampai malam nanti ya jadi kemungkinan penurunannya saya harapkan gak sedalam itulah jadi begini kalau mau worst case ya bisa udah lah gak usah ngomongin worst case jadi apa namanya sejauh ini dia akan berusaha ini kan lagi turun nanti akan berusaha nembus resisten lagi turun lagi naik lagi begitu sampai ke titik ini karena saya belum belum lihat BTC sampai 40 ribu kayaknya belum deh belum sampai ke arah sana walaupun mungkin bisa karena kecenderungan dari kalau kita lihat sejauh ini ya sebelum apa namanya the fact itu selalu ada apa namanya sebelum pengumuman sebelum meeting sebelum apa itu biasanya nge-pump dulu nih saya juga gak tahu itu disengaja atau dimanipulasi atau seperti apa tapi beberapa kali belakangan ini begitu jadi nge-pump dulu terus nanti baru drop nah drop itu cukup signifikan kalau misalnya gak sesuai ya tapi kalau misalnya nanti sesuai apa ekspektasi jadi kemungkinan akan naik lagi gitu ini jadi apa namanya saya bikinkan ini nambah lagi bisa gak ya jadi maksudnya dari sini mantul lagi akhirnya gitu oke saya ulangi deh jadi dari sini ya mencoba menembus resisten gak turun terus baru tembus begini turun mungkin akhirnya begini jadi sangat volatil ya menurut saya hari ini nah kemungkinan akan seperti ini karena akhirnya mantul walaupun turun waktu info nah nanti sebelum besok saya update lagi itu kemungkinan mantul lagi di sini saya harapkan sih seperti itu kecuali memang kabarnya sangat jelek gitu ya menaikkan suku bunga ya ya udah bisa bisa turun lagi sampai sini ya semoga enggak lah jadi apa namanya ini resisten terdekat ya support sejauh ini sepertinya terbuat baru di apa namanya di sini support besarnya 35700 cuma saya enggak usah jauh-jauh dulu kita ketika 36400 saja dulu oke itu untuk btc terus btcd coba lihat dominasi itu sudah cukup tinggi ya walaupun sebut turun terus naik lagi sekarang perlahan naik lagi cuman saya lihat kalau misalnya ini dia akan kalau sesuai skenario btc kita dia akan turun pelan-pelan ke sini ini naik lagi nah baru setelahnya naik tinggi mungkin di sini baru turun oke ini agak kurang jelas ya oke kira-kira begini ya jadi dia turun naik cukup tinggi karena apa mengantisipasi defect ya kembali lagi nah baru turun lagi nah kira-kira begini nah banyak yang nanya saya juga minta saya ajarin juga apa namanya bagaimana saya bisa bikin skenario-skenario panahnya kayaknya sembarangan aja ya nah jadi makanya saya juga sempat bilang gitu apa namanya kalau teman-teman sering lihat apa YouTube saya juga ya begini cara saya gitu jadi nggak ada yang saya apa sembunyikan nggak ada saya apa apa namanya ya nggak ada saya sembunyikan gitu begini saya analisanya jadi pertama dari berita terus data-datanya apa dari apa kesimpulan teknikalnya seperti apa dari dua ini ya satu preset di sini satu quantify itu terus lihat sentimen saya simpulkan kira-kira oke seperti hari ini kesimpulannya dalam jangka waktu pendek itu bullish jangka waktu panjang masih bearish secara teknikal dan juga kita melihat the fact itu jadi kemungkinan bearish makanya turun nah tapi karena apa namanya ada berita the fact itu kemungkinan turunnya itu agak cepat juga apa namanya bukan bukan lama gitu turun terus sideways lama enggak jadi kalau sesuai ekspektasi loh ya ini ya skenario nya kalau skenario buruk ya enggak usah di ini deh enggak usah dibahas deh ya bisa sampai berapa kita enggak tahu lah intinya support paling bawah itu ya ini sekitar 31 sampai 29 kira-kira ya jaga-jaga aja oke semoga membantu hari ini dan hati-hati karena memang sangat volatil pastinya kalau enggak harus trading ya udah enggak usah gitu ya jangan dipaksa kalau misalnya memang mau trading ya mungkin ini bisa jadi kepertimbangan terima kasih jangan lupa untuk like dan subscribe tentu juga komen serta share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga ada gambaran kira-kira market kemana hari ini oke terima kasih